topi batik yang bisa bolak-balik kemudian ini ada dompet souvenir untuk souvenir dan ini kami juga melatih untuk pembuatan dompet souvenir ini ya karyas last art ini semuanya handmade semua nih produknya apa aja bu selain itu bu oh ini badik-badik semua dari perca memang ada yang dari perca ada yang dari perca ini dari perca gini jadi jari-jari gitu terus kemudian ini rajut orang juga rajut sendiri semua orang sendiri ini rajut sendiri ini rajut ini ya ini saya yang rajut sendiri nanti suami yang finishingnya dalemannya kalau siapa lagi Bu produk-produk unggulannya UMKM ini bulannya pas-pas tenteng itu tahu seperti ini juga ini juga tas-tas gini ini topi ini juga bikinan sendiri ini lurik ini ini juga bikinan sendiri bikinan sendiri semua ini awalnya Bu awalnya usaha kok punya ide kreatif ini bikin-bikin ini Bu awalnya tuh ini berdiri tahun 2015 kemudian kan NIB itu kan masukkan sekitar tahun 2016 ya kami baru beroperasi ini dengan nama sewelah saat karena kami tinggal di RT 11 makanya dinamakan sewelah saat ini tahun 2017 ya iya seperti dompet-dompet batik apa rajut gini hari-hari punya skill ini tuh sejak dari masih nuwan jauh masih remaja atau gimana kalau rajut ini dulu sejak saya SMP itu sudah bisa kemudian di tahun 2000 2000 lah kami mengembangkan ini coba-coba kok saat itu kan masih laku keras ya apa rajutannya kemudian di sini tuh kami mengembangkan dengan usaha batik-batik ini seperti tas topi dompet-dompet untuk souvenir gitu mungkin bisa kalau mau order untuk souvenir untuk pernikahan bisa dikemas seperti ini nanti dikasih label gitu kan untuk kisaran harganya berapaan aja nih Bu kisaran harganya macam-macam ini tergantung jenis bahannya dan ukurannya dan jumlah ordernya ya kalau semakin banyak kan tentunya order harga kan bisa agak miring ya jadi kalau semakin banyak nanti harga grosir gitu ya bisa ini juga tidak ada kolaborasi antara batik dan rajut ini ini berapa nih 20.000 saja ini tas HP ya ini untuk handphone itu nah ini batik dan rajut ini kolaborasi batik dan rajut gitu ini yang bestseller yang mana nih Bu yang paling diminati ini yang paling laku topi-topi Mas sama ya sama tas-tas gini itu untuk ibu-ibu pengajian ini kan nah ini suka di kampas tenteng-tenteng ini sampai berapa nih alotas nih Bu murah saja 35-an ini 35.000 buatannya ibu semua ya Bu ya yang jahit memang Bapak Oh Bapak suami ya suami ini kalau saya kan faktnya dirajut itu Oh ibu spesialnya dirajut kalau Bapak suami di jahit-menjahit ini suka dukanya nih Bu punya usaha ini Bu ya suka karena mungkin dari hobi ya kita kan sama Pak Agus itu kan hobi berkreasi handmade ini kalau dukanya ya mungkin masalah pemasarannya kan kadang kan belum online atau gimana sudah sih sudah online ini juga ada ini kartu namanya Oh itu ini kartu namanya ada di sini semua ini jadi permasalahnya apa tadi Bu masalah pemasaran gimana masih belum belum kalau di Semarang itu ya tapi tetapi juga bikin sepatu juga Bu ya ini sepatu rajut ini sepatu rajut ini keren ini sepatu rajut ini berapa nih Bu ini 100 ini Oh karena kecil handmat itu iya karena ukuran kan tergantung ukuran dan bahannya juga banyak juga ya murah-murah maaf kalau dulu punya ini bu punya pemikiran bikin ini untuk di Hai untuk jualan ini ya apa souvenir rajinan ini ya gimana bu dulu itu kok punya ide 2015 kok punya ide wakundirikan ini aja gitu ya ya karena ya berawal itu tadi karena hobi dan mungkin kan souvenir souvenir itu kan banyak yang membutuhkan toh entah itu kita atau nikahan atau apa saja untuk dinas-dinas kami mencoba untuk membuat souvenir souvenir gini ada dompet besar pun juga ada gini dulu waktu pertama kali bikin yang dibikin apa dulu waktu awal-awal dulu dulu waktu dari rajut atau dari jahito rajut dari rajut dulu karena dulu 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 apalagi tas apa ya tas dompet itu dari awal-awal itu ya pas dompet mu rajut-rajut gini itu awal mulanya dari sini dulu masih booming masuk waktu tahun 2000-an itu tahun 2015-an itu ke atas tapi sebelumnya memang sudah saya sudah pernah meracut cuman didirikannya itu diantara ini Bu ya diantara berbagai macam ini yang paling susah bikinnya yang apa nih Bu Hai yang macam kerajinan ini yang paling susah sepatu sih oh sepatunya susah karena kan ini mesti di di lubangi ya ini kan gini ya Mas kita akan membuatnya kan dari beli sepatu karetnya dulu sepatu karet kemudian kayak dikasih apa ya sul gini tau sulnya itu dikasih sekatan-sekatan ini perlunya untuk bikin bentuk rajutannya ini itu paling susah sepatu ya ini pengerjanya rata-rata berapa nubu berapa ribu untuk yang rajut ya yang rajut itu mungkin sebelum finishing ya mungkin sekitar lima harian lima hari itu ya kalau kan nubu yang Hai yang apa yang jahit cepet ya kalau jahit cepet yang lama berarti yang rajut ya apalagi kalau membuatnya membuatnya kalau tasnya yang modelnya rumit ya Anda kan model-model masih kan ada motif-motif model-model macam-macam ini semakin modelnya itu semakin Hai susah itu semakin lama karena mungkin karena kan juga disambi-sambi ya pasti rumah ya mengalaminya enggak bu kendala bahan baku enggak bu kadang-kadang ada kayak seperti ini Mas ini ya seperti ini ya ini tuh bahan ini kan namanya tali obarapir seperti ini ya kita harus bisa mengira-ngira tas ini butuhnya berapa pulang-pulang obarapir benang obarapir karena satu benang satu gulung itu warna macam-macam warna ini lah kita kalau kehabisan order lagi sudah enggak keluar kadang Oh benar-benar gitu kalau yang ini ya yang jenis satu gulung yang bermacam-macam tas berapa ini bolotas rajut ini sekitar 200-an 200-an ada di bawah harga itu ada yang di atasnya juga ada tergantung jenis finishingnya nanti kita pakai kulit sintetis atau pakai kulit asli ini handle-nya ini bisa macam-macam untuk pelanggannya mana aja nih Bu Oh pelanggannya ini kita ya sementara ini mengandalkan dari apa ya teman-teman oh teman-teman gitu ya jadi iklanya juga menerima pre-order gitu ya menerima itu jadi saat ini jaringannya masih teman-teman ya masih teman-teman untuk harapannya ke depan Bu dengan usaha ini Bu ya harapannya tetep semakin maju semakin lebih dikenal teman-teman maupun bukan teman-teman mungkin pengunjung-pengunjung dari pasar sini bisa mengenal